Intro Sebenernya ya Leon Mort lagi untuk mid Oh Lenselot Oke Berarti sudah aku katakan Wal Ini aku yakin Rubinya berarti Enggak sih Jauh head sih Yang tengah Oke offline Jangan bilang supportnya Lunox Udah lah kasih sideline aja Lunox Biar sempat jadi Kenapa kamu begitu Udah yakin aku Tapi enggak sih Clay soalnya pake ini Oh oke Bingung sih aku Udah kita nanti Lihat aja langsung ke Land of Dawn Tapi dengan Dan sekarang Kita lihat banget Banyak banget Adjustment dari hero-hero Season 3 tuh Kalau kamu ingat ya Apa Arrow off tuh pernah juga Pake Lunox Dia di offline Jaman-jaman Arrow off yang lama ya Karena mana juga ada Tapi nilai dia Game yang kedua Setelah Genfix Arrow Mengantongi game yang pertama Pakai Game kedua Akan dimenangkan oleh Geek Fam ID Atau Akan ada 2-0 Sumpah kalau kalian Lihat mukanya Clara Kenapa Gak apa Cantik banget Wow Kamu ngegas gitu sih Naf Iya Sumpah ya Teman-teman semuanya Siapa yang bakal menang Coba spam di kolom komentar Dan inilah dia Lahan Berdarah Dari kedua tim Tadi Lapangan pertempuran Medan perang Lahan berdarah Nanti betung Ipin pake Flicker Oke Kalau kamu ada First Blood Oke Ini Side lane-nya Berarti Jawhead sama Ruby ya Iya Dan Reve yang ngambil Wave pertama Di arah atas Buat dapetin level 2 mungkin Dan Oke Clay-nya Belum Eh udah level 2 Karena tadi membersihkan Dimitnya Ini rotasinya Menarik sekali Oke aku suka banget Rotasi dari Anak-anak Gen Flicks Jadi dari Lancelot-nya dapetin Buff-nya dulu Buff merah Juga buff biru Dan di arah mid-nya Plus di arah atasnya juga Dibiarkan untuk Kaja Sama Lunox-nya dapetin level 2 Dan sampai akhirnya sekarang Yang menjadi support-nya Lebih ke arah Clay Plus Fredo Jawhead sama Lunox-nya Iya Damage udah mereka miliki Fredo tinggal nge-spam Missile-nya aja Clay tinggal menunggu level 4 Dan Reve Berdampan-berdampan dengan Ipin Sekarang Ipin dalam bahaya Mencoba Bahaya banget Bahaya banget Masih punya flicker Ah miss What awas Supriyadi Dilempar Rejector Mau kabur kemana Rumahnya siapa Ipin pun Deksekut Oh gak ada Deksekut Sakit banget Ini flicker semua Kecuali what Aduh Tentu kanan Tentu kanan Iya Tapi gak ada kombo dari Fatalink Iya Sayang baru level 3 Tapi ini untung banget Udah bisa nge-amanin Ipin Dari pengejaran Gangflix Arrow Wah ini gokil sih Rotasi dari teman-teman Gangflix Dia dapetin lagi-lagi di bawah menit 3 Untuk Turet-nya Walaupun Pompol Kupanya Ada di tim Geek Farm Bahkan di arah bawahnya Masih bisa di-save Di-amanin Sama Rinasmi Yang menggunakan Ruby Iya Rinasmi Dengan Ruby-nya Sekarang Ruby itu kuat banget Di-buff dari segi Dia punya damage-nya Juga dari Physical Lifesteal-nya Jadi dia di arah bottom lane Gak perlu di-babysuit lagi Tapi beralih ke arah mid lane Dua flicker sudah digunakan I am jago Dan juga Joker Kabur dari pengejaran Gangflix Arrow Dia lah mid lane Sekarang Clay Udah farming-farming enak banget Dia udah ngedapetin level lane Begitu pula dengan what Dan dari sisi give him ID I am jago di sisi lain Dia bisa farming dengan enak pula Udah mendapatkan level 6 Tapi surprise Dari conflict Arrow Masuk area base Masuk area jungle Mirik give him ID Dan Joker pun tumbang Yes Bener banget Malah Jokernya Yang walaupun tadi Udah bagus Dapetin 2 Untuk Fatal Link-nya Tapi sayangnya Damage-nya terlalu besar Dan lihat Fredo-nya Ejector lagi ke arah belakang Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker dari Fredo-nya Dikejar Di-stun lagi sama kupanya Phantom Execution Lihat tipis banget Wongkokonya Belum ada kontras Last Insanity-nya Masih bisa untuk Bertahan Clay-nya Belum warna ultinya Belum bisa jadi baso Dan bahkan lihat Dihilangkan lagi Satu persatu Pelan-pelan Dua hero dari tim Genflix Arrow Harus hilang Wat-nya Tapi masih bisa Balik ke arah belakang Iyap Last Insanity dari Ramzu Ditambah dengan flicker Itu ngasih damage yang sangat besar Walaupun harus menukarkan Dengan dirinya sendiri Tapi at least Dia bisa nge-deal damage Yang besar banget Sehingga temen-temennya Bisa mencuri Clay pula Dan kali ini Geek Fam ID Mereka gak terlalu tertinggal Dari Genflix Arrow Berbeda dengan game yang pertama Mereka udah improve banget Di game yang kedua kali ini Tapi Geek Fam ID Masih sedikit tertinggal Dari segi network Swingnya ke arah Genflix Arrow Oke Tartle sudah mulai muncul juga Sudah mulai diawasi oleh Tiga pemain Bahkan empat dengan Jowhead di arah atas Dari Genflix Arrow Sudah mulai di Amankan Kayaknya masih ada retribution Tidak ada retribution Tapi sayangnya Ejector dilemparkan Dan langsung ditarik Begitu saja sama kajanya Tidak dibiarkan jokernya Untuk menggunakan Fataling Phantom executionnya Sangat amat baik Langsung diamankan Tartle-nya Oleh tim Genflix Iyap Walaupun Dari segi retri-nya Masih cooldown Tapi dia berhasil tetap Mengamankan Dari segi tartle-nya Geek Fam ID Mereka Berhati-hati sekali Kali ini bergerak Ke area mid lane Tapi bottom lane-nya Dari Genflix Arrow Ingin ngasih pressure Terhadap Ramzu Yang seorang diri Rinazmi Menjadi lini terdepan Sudah nge-TB-in Membersihkan Minion Kedua tim Mereka berfokus Untuk mengembangkan Itemnya masing-masing Lagi cari duit Abis-abisan Dan Rinazmi Semua skill-nya dipakai Iya Iya pokoknya buat Nge-push Bener Biar clearing-nya lebih cepat Langsung semua Skill-nya dipakai Dan lihat di arah atasnya Ada 1, 2, 3 Bahkan 4 hero Yang mungkin akan nge-gang Ke arah jauh headnya Riko-Riko Dipancing-pancing Sama Fredo-nya Lihat siker-siker lagi Berani banget dia Karena dia sadar Dia punya backup Di arah belakangnya Teamfight-nya Udah mulai berjalan Di arah atas Fredo-nya Harus hilang sayangnya Dan tampaknya Ipin-nya masih terlalu tebal Dua orang hitarik Oleh seorang atlas Lenselot-nya sendirian Pancir ke arah belakang Dan masih bisa untuk kabur Ini kayaknya Ada sedikit miscommunication Dan di team Genfix Airwolf Bener Fredo terlalu percaya Diri sendirian ke depan Dan temen-temennya Kayaknya belum siap Untuk melakukan backup Dan akibatnya fatal banget Fataling dari Joker Juga ini Bagus banget Dari Genfix Airwolf Dua hero harus hilang Di area top lane Padahal Mereka juga Yang ingin melakukan inisiasi Dengan adanya bait Seorang Fredo Dan Geek Fam ID Sekarang udah mulai Ingin mencuri Blue buff-nya Genfix Airwolf Ingin men-defense Joker sendirian Gak bisa ngapa-ngapain Setelah terlalu jauh Dan wow Wow Nice banget Dari Rinasmin Nice banget Tapi saya belum ada Eksekusi yang tepat Untuk Geek Fam ID Immortality pecah Mencoba kabur Ramsunya Tak bisa ngapa-ngapain Setelah immortality-nya pecah Yes Bener banget Hez Cloud juga sudah diamankan Kita pake Dari Lenselot-nya Mau dapetin buff birunya Walaupun Wongkoko sudah mendapatkan Atau menaruh Satu trap Tapi kayaknya gak bisa terlalu sakit Damagenya Tonros Puncher langsung Retribution Gak dipake juga Bahkan retributionnya Diamankan buff birunya Dan langsung menuju ke arah Turtle Dan tampaknya retributionnya Emang sengaja disimpan Sama Lenselot-nya Sama Watt-nya Untuk dapetin Turtle yang kedua Tartal yang kedua Akan berhasil dikantongin seharusnya Karena teman-teman yang lainnya Sudah menarik perhatian Geek Fam ID Gak sempat untuk ngelirik Tartal sama sekali Bener Bener Dikasih begitu aja Ke arah Genflix Nampak dengan goldnya Jauh banget ternyata ya Ini beda 3000 Bener One more hit Gak nyampe Ternyata tergigit Sama Meng-Meng Dari Kupa Meng-Meng 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 Itu emang back sih eh Yang meong Itu ngaung Itu au Oh yaudah Ngaung Meng-Ngaung Dan Genflix Harus kehilangan clay Yang terlalu jauh Dan amat vendednya Perfect matchnya Gak bisa narik Gurita di belakang Oh iya juga Astaga Aduh lagi perfect match kabur Oh gitu ya Gak bisa ketatrik ya Rhin Nasminya Memang vendednya Gak bisa Dikeluarkan lagi Untuk beberapa detik kemudian Tapi Ramzu Mencoba untuk memiroring Rhin Nasmin Di area bottom lane Genflix Arrow Wolf Masih mengantongi Dari segi networknya Wat udah level 12 Tapi Ayam Jago Sekarang sedikit terlambat Baru level 10 Perderakannya udah mulai Dijagain terus oleh Genflix Arrow Wolf Awat bergerak dengan bebas Kali ini Ke area bottom lane Geek Fam ID Berkutat di arah top lane Kedua tim Gak bertemu kali ini Yes Oh mau ditarik Enggak ternyata Terkenal slow Malah Fataling Dikeluarkan sama Atlase Joker Tapi Rift Masih cukup tebal Digigit sama Meng-Meng Kupa Yang bukan BX Tapi lihat Freddo Di area belakang juga Lancer Niti Didetrena siapa-siapa Mau diajar lagi Terkena trap Tapi kita pake ada Ipin Juga ada Ramzu Yang langsung flicker Ke arah belakang Cabut Dan masih bisa bertahan Hanya dua hero Dibalaskan satu Reve juga harus hilang Dua untuk satu Masih mau lanjut Sepertinya Rhin Nasmin Di area belakang Gak punya arm of end Ipin masih bisa bertahan Mencoba untuk men-defense Tapi Masih punya flicker Ipin mencoba untuk bertahan Awat Awat Dari Awat Dan masih berlanjut lagi Kali ini Freddo Soalan diri Jokernya Begitu sekarang Joker mencoba untuk bertahan Selamat kabur-kaburan Ke Netflix Arrow Mereka gak mau membuang waktu Dan langsung melakukan push Terhadap turret Di area mid lane Yes, yes, yes Luar biasa sekali Cepet banget sih ini Permainannya Bahkan tadi Perhitungan kalkulasi Dari Lancelotnya Dari Watnya juga Pas banget Terus terakhirnya Pas di tengah-tengah Dan dapetin Ipin Itu Awat ngitungnya Udah pake kalkulator Sempoha semuanya dipake Luar biasa Luar biasa Lancelotnya mirip Cornet banget Iya Cornet kalau Di dalam mimpi Di dalam Enggak di dalam Ini epic Ken saya masih epic Kita semua masih epic Iya Enggak di udah banyak yang Udah nge-puss-nge-puss Iya iyalah pro player mah pasti Gimana sih Iya juga ya Aku sih main sama Wawah Mania kalah mulu Enggak di menang-menang Analis kita loh Kamu meremehkan dia Betul-betul Dia yang nge-draftin gitu Wih cakep Keren-keren Ohoho Ipin Mau lirik-lirik Ngebuka map Sekarang sudah bertemu Awat begitu Sekarut mencoba kabur-kaburan Bukan Kondisi yang tepat Untuk mereka bertahan Tapi di reba lakang Geekvampai di dalam Banyak diseret Bagus banget Dan Ayam Jago Harus terseret dengan Divine Jago Bataling Awatnya liat Wawah Dia pangcirnya langsung Ajo ke arah depan Dan mencoba untuk Mengocek-kocek Tapi Ipinnya masih terlalu tebal Phantom Execution Dan pangcir lagi Langsung bersembunyi Di balik kerumbutan Dan Tonrosnya Bagus banget Ini Awat yang pengen Aku liat dari dulu Cok meyang Double kill juga dari Klee Hanya tersilap Wong koko seorang diri Dari Geekvamp Gameflex Arrow Mereka akan langsung Bergenderung ke arah Midlane Ini Vitor Akan menjadi korbannya Gak akan lama lagi Ini Vitor pertama Akan didapatkan oleh Gunflex Arrow Baru menit 10 Ini Vitor dari Geekvamp Sudah pecah Gameplay yang sangat cepat Ditunjukkan lagi Oleh Gunflex Arrow Kayaknya sempat farming lagi Dapetin Skelete Zer di atas Dan pas balik lagi Dia langsung Tring trang tring trung Nih liatnya Tring trang tring trung Serut serut Tah Tah etta Cing trang cing trung Terus dia maju lagi Pake Phantom Execution Tah Entring Entrung Entrang trung Tung Tah Gila Eh dan sih Awat Super Sprady Padahal dia dari awal juga HPnya gak full ya Dari awal udah separoh Perhitungan tempat banget Cara dia masuk dan keluarnya Dia tau betul Dan kali ini Gunflex Arrow Wolf Lord Yang pertama Akan datang Dan Freddo Terlalu jauh bermain Kamu gak akan bisa selamat Nah Dua detik lagi Flicker Dua detik lagi Dua detik lagi Flickernya ke depan Dilebar lagi kiminya Oh my god Freddo Flickernya ke depan Bukan untuk menjelamatkan dirinya Tapi malah Untuk memberikan umpan Makanan ke Serigala Genflex Arrow Wolf Aw Ejectornya mungkin Gak disangka oleh Geek Fam ID Dan Sasaran yang sangat tepat Ayam jago Sekarang jadi ayam geprek Genflex Arrow Wolf Akan masuk ke area Base milik Geek Fam ID Dengan sangat mudah Tanpa adanya ayam jago Tanpa adanya Wongkoko Hanya Joker dan juga Ipin Mencoba untuk Mendefense sekuat tenaga Dari base nya Joker Mertau dengan sangat cepat Flicker digunakan Tapi dari belakang Ipin Malah ini harus tumbang Oh Oh Mungkin ini akhir 2-0 Dan Divine Judgement Sebagai penutupan kali ini Dan ragunya tumbang Satu lagi Mencoba satu persatu masuk Lorto ada mau dia masuk Digeprak masuk Yezix Arrow Wolf Fredo 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 Emang ini orang ya Ngebait bikin musuh kesel Dan ada kejutan terakhir Surprise Motherfader Dia all in katanya All in All in All in Dada Dada Hello Man All in Happy Man Terima kasih.